Gakum KLHK wilayah Jabal Nusra segel 5 titik lokasi limbah B3 di wilayah Nganjuk. Pada tanggal 29 November 2019, Gakum KLHK wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara atau Jabal Nusra menyegel 5 titik lokasi ilegal damping limbah B3 di Desa Babatan Kecamatan Empatian Rowun, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Mencuatnya kasus ilegal damping ini bermula dari laporan warga yang mengalami sesak nafas, akibat bau menyengat yang berasal dari tumpukan karung-karung berisi abu yang mengeluarkan asap saat turun hujan. Balai Gakum KLHK wilayah Jabal Nusra bersama-sama dengan DLH Nganjuk, aparat hukum Kecamatan Patian Rowo dan Desa Babatan yang didampingi personali dari Polsek Patian Rowo akhirnya menyegel tempat tersebut dan memprosesnya lebih lanjut. Sebelumnya beberapa waktu lalu, Supriyanto alias Ilyas, Kepala Umum Imperasi Mulai Nusa Ecerdasan di Korupsi Gmijat dan pemerintah redaksi media jajak kasus TV.com membuat laporan informasi yang ditujukan kepada AKP Joni Suprapto Kapolsek Patian Rowo Polres Nganjuk Ceki Kanit Restrim Polsek Patian Rowo Polres Nganjuk tertanggal 23 November 2019 lalu. Dalam laporan disebutkan bahwa di wilayah hukum Polres Nganjuk di Dusun atau Desa Babatan Kecamatan Patian Rowo Kabupaten Nganjuk terdapat tempat pembuangan limbah bahan baku beracun B3 jenis abu aluminium sangat berbahaya. Jumat 15 November 2019. Dalam laporan juga dikatakan bahwa berdasarkan hasil konfirmasi salah satu tetangga inisial AGS mengatakan tempat tersebut milik saudara didi. Lima bahan baku beracun B3 aluminium didatangkan dari Jombang. Dijelaskan lebih lanjut selain kepada seluruh media di Jual Timur, laporan tersebut ditemukan kepada didi warga dusun dan berdisa babatan kecamatan Patian Rowo, Kabupaten Nganjuk di Jual Timur pemilik usaha tersebut. Menurut Suprianto alias Ilyas, alias Sakti Dewan Pimpinan Pusat DPP Generasi Muda Indonesia Cerdas Antikorupsi atau GEMIJAK menjelaskan, setiap orang yang melakukan pencemaran dan atau perusahaan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan atau kerusahaan serta melakukan pemulihan lingkungan hidup. Masih menurut Dewan Pimpinan Pusat DPP Generasi Muda Indonesia Cerdas Antikorupsi GEMIJAK pencemaran lingkungan hidup, menurut Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau UU PPLH adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Sementara itu, sangsi bagi pelaku atau pengusaha sengaja membuang limbah ke sungai, maka diancang pidana berdasarkan Pasal 67 Pasal 104 UU PPLH sebagai berikut. Pasal 60 UU PPLH, setiap orang dilarang melakukan damping limbah dan atau bahan kemedia lingkungan hidup tanpa izin. Pasal 104 Undang-Undang PPLH, setiap orang yang melakukan damping limbah dan atau bahan kemedia lingkungan hidup tanpa izin, sebagaimana dimasukkannya dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 3 miliar rupiah. Adanya hal di atas, Suprianto alias Ilyas Priya Sakti Dewan Pimpinan Pusat di Pimpin Generasi Muda Indonesia Cerdas Antikorupsi Gemijak akan berkoordinasi dengan Kepolisian Sertama, Polsek Patian Rowo, Ras Nganjuk, dan Kolda Jatim, serta Menteri Lingkungan Hidup. Priya Sakti, JKTV Nganjuk, melaporkan. Terima kasih telah menonton!